berarti hasilnya adalah ketika kita mengeklik nama sell sell di kolom nama maksudnya otomatis daftar barang itu akan keluar halo teman-teman kali ini kita akan membuat aplikasi sederhana untuk mengolah inventory atau stock menggunakan microsoft excel menurut saya garis besarnya dalam pengolahan inventory atau stock adalah barang masuk dan barang keluar karena itu kita akan membuat sheet barang untuk data barang awalnya terus sheet masuk untuk transaksi masuk barangnya dan sheet keluar untuk transaksi keluar barangnya serta terakhir adalah sheet stock untuk mengetahui sisa stock tapi sebelum itu kita biasakan untuk menge-check dulu kita ke dokumen misalnya inventory hanya sekitar nama ya bebas versi 001 pertama kita buat sheet barang ini sebagai aksuan data nantinya kita buat kolom pertama yaitu nama nama barang maksudnya selanjutnya biasanya kategori terus isi terus isi maksudnya isi adalah biasanya perkemasan itu isinya beda-beda nama misal barang 1 barang 2 kita coba dengan 45 barang ok ok 6 kurang 1 45 barang kategori 1 kategori 1 kita buat misal 3 kategori 45 berarti 15-15 kategori 1 kategori 2 sampai 30 terakhir kategori 3 ok misal isinya tiap kategori itu variatif ini 5 5 5 kategori 1 untuk barang ke 6 10 10 10 10 10 10 barang 11 sampai 15 misalnya 15 15 15 15 dan barang ke 15 itu misalnya 1 kemasan itu 1 fisis setelah itu kita copy ya wih sorry kita pastikan kita anggap sama dulu tiap kategori isinya hanya barangnya yang berbeda 1 ok sip kita sudah membuat tabel tapi dalam excel ini belum performat sebagai tabel makanya ketika kita menggunakan rumus itu biasanya A2 A3 misal sum A3 sampai A berapa karena tabel-tabel ini belum dianggap sebagai tabel oleh excel kita akan buat supaya mudah kalau menurut saya ini malah mudah sorry kita block dulu block semua kita kesini kita format S stable contoh kita buat hijau ok tangkauannya sudah benar dan my table has headers makanya nama, kategori, dan isi itu memang headers kita bukan isi dari tabel kita ok sekarang sudah tabel selanjutnya kita buat sheet kedua yaitu masuk kalau menurut saya pasti masuk dulu mungkin kita belum produksi langsung terus ngeluarin dimasuk biasanya dibutuhkan apa oh yes tanggal 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 terus umumnya nomor bukti nota, surat jalan, dan sebagainya terus barangnya apa nama nama saja nama misalnya barang itu bisa pieces ada yang masuk pieces atau masuk box atau perkemasan berarti kita buat box saja buat contoh sorry yang ini pieces selanjutnya karena ini masuk masuknya dari mana misalnya dari gudang atau dari supplier atau dari sales oke saya rasa cukup kita buat contoh saja untuk 50 transaksi eh 50 baris maksudnya bisa 50 baris kalau misalnya per transaksi itu 5 jadi 10 transaksi oke sebelumnya kita format stable juga karena nur saya ini memudahkan dalam perumusan kita contohkan kita contohkan ini bebas kita contohkan 50 dulu 50 baris format stable karena ntar setelah ini mungkin pas kita mengoperasikannya bisa di sort berdasarkan tanggal atau nama dan sebagainya saya pilih yang tidak berbeda tiap barisnya misalnya ini jadi putih semua oke kalau misalnya tiap baris pertama dan kedua itu beda warnanya berbeda ketika diurutkan menurut saya tampilannya akan menjadi kacau oke kita sudah punya masuk selanjutnya saya akan copy bisa saja masuk ini untuk ke sheet keluar move or copy move to end create a copy kita rename menjadi keluar maaf sebelum itu kita format dulu per kolomnya misalnya kolom ini itu formatnya biar tidak terlalu panjang kita short date oke sudah short date nomor bukti nomor bukti itu kita buat sendiri saja misalnya nota itu panjangnya oke 4 4 digit saja ya 4 digit berarti misalnya kita mau angka semua 4 digit oke nama nanti berdasarkan umur saja box tesis dari dosa ini belum harus di block tadi tidak terblock oleh saya custom 2 waga 4 oke kita hapus dulu biar tidak memformat pulang masuk kita move or copy kita create copy kita rename menjadi keluar kalau keluar tanggal pasti perlu nomor bukti itu nama bis keluar berarti kepada ya kepada bukan dari kepada siapa keluarnya oke kita sudah punya 3 sit barang masuk keluar selanjutnya yang terakhir kita punya misalnya untuk kita memantauan stock atau sisa stock kita sisa stock berarti kita ambil dari sini karena barangnya kan sama sorry berarti harusnya tidak membuat yang baru ini kita hapus saja stock nah bedanya ini nama barang kategorinya isinya kita ganti menjadi stock atau sisa stock kita oke sip oke selanjutnya yang penting lagi adalah kita harus tahu juga nama tabel-tabel kita harusnya kita sudah buat tabel ini tiap sit itu ada tabelnya masing-masing kita masuk ke menu formula di menu formula itu ada name manager nah kita tahu nama tiap tabel kita disini misalnya tabel barang tabel masuk keluar stock sebenarnya namanya boleh default tapi untuk memudahkan pemanggilan saja ini ada tabel 1 tabel 16 kita pusing ya kita rename aja misalnya tabelnya adalah oh ini yang barang berarti nama tabelnya barang oke yang ini stock yang ini masuk terakhir yang belum keluar oke sip nah bagaimana nantinya jumlah sisa barang itu kita ketahui kita ambil datanya dari masuknya terus keluar baru kita bisa tahu sisa stocknya berarti disini ada yang kurangannya kita biar buat data tambahan sekarang saja gak usah menipersi selanjutnya ini total total keluar total keluar sorry ini total masuk keluar total masuk total keluar oke siap lebih bagus juga biar lebih rapi ini untuk box sama pieces kita buat format accounting accounting tapi tidak pakai simbol oke yang di keluar juga log accounting accounting oke jangan di stop kita biarkan karena akan kita ambil dari masukan keluar kita lihat hasilnya nanti karena saya memasukkan total masukan total keluar dan saya anggap total disini adalah total pieces karena ada box dan pieces saya yang saya konversikan saja yang box ke pieces semuanya untuk itu saya tambahkan kolom total di sheet masuk dan sheet keluar pertama sheet masuk dulu kolom total total kalau misalnya total pieces disini berarti harusnya box ini kita konversikan ke pieces dulu karena isi per box berbeda beda maka kita harus mengambil yang tepat sesuai apa yang kita input disini di nama ini misalnya di nama ini kita barang satu barang satu berarti isinya lima kalau misalnya barang enam berarti isinya 10 untuk menyesuaikan itu pertama kita harus menyesuaikan isi dengan nama yang ada disini oke berarti saya akan menggunakan rumus indeks berbarengan atau didampingi dengan match indeks arraynya adalah sumbernya berarti tabel barang disini enaknya kalau kita sudah format stable otomatis ketika kita menggunakan rumus langsung muncul disini barang nah row number dari indeksnya itu row number berarti dari indeksnya row number itu berarti baris keberapa saya menggunakan match oke lookup value yang dicari itu sebenarnya barang yang mana yang kita input nantinya nama tabel barang kolom nama oke ini kita masih mencari row number dari rumus indeks match tipenya otomatis harusnya 0 sorry agar exact nah sekarang row number nya sudah kita mencari kolom number nya jadi barang 1 misalnya itu barang 1 itu yang kita cari barang 1 itu sebenarnya di baris keberapa di tabel barang selanjutnya kita mencari kolom number kolom number itu urutan ke kolom mana kolom mana isi box itu di tabel barang itu kolom yang keberapa atau kolom mana otomatis kita gunakan match lagi match lookup value nya itu nah kolom yang ini di tabel barang itu kolom isi selanjutnya di tabel barang juga ini masih rumus match barang oke gunakan kurung kotak ini terus header oke tutup kurung nya selanjutnya xx oke nah ini kita baru menunjukkan atau mencari isi tiap barang oke kita tutup kita masuk lagi ke sheet masuk ini tidak usah ini berarti baru memenuhi rumus yang index tadi tutup sekali lagi untuk mencari total kita kalikan kalau kalau sudah ketemu atau sudah ditemukan kalikan berapa box ditambah lagi dengan basisnya otomatis seharusnya total seharusnya sudah oke NA karena ini masih kosong ya coba kalau kita input misalnya barang satu barang satu barang satu kita sudah tahu lima ya maka otomatis 10 oke misalnya beli dua box sama tiga pieces otomatis jadi 13 oke ini ada NA nah kenapa NA karena yang baris kedua itu masih kosong untuk menghindari hal seperti ini kita gunakan if error if error jika error rumusannya value nya mana ini semua value jika error maka 0 seperti itu saja nah otomatis ketika belum diisi akan menjadi 0 kita samakan juga untuk yang keluar keluar ini total basisnya rumusnya kita copy saja copy rumusnya kita paste nama barang ini masih nama dimasuk atau di sheet masuk atau di tabel masuk nama nah oke mana lagi nah ini bukan masuk arusnya keluar keluar ya ini juga basisnya keluar keluar oke enter masih 0 karena belum isi kita coba barang kedua barang 10 5 box barang 10 kalau tidak salah itu isinya 10 berarti harusnya 5 x 10 100 eh sorry 5 x 10 50 dan masih benar oke percobaan selesai untuk rumusnya selesai tinggal rumus di stock total masuk berarti kita gunakan secara simple yaitu sum if sum if ranknya itu mana ranknya adalah tabel masuk kriterianya apa kriterianya adalah barang 1 di tabel masuk sum ranknya mana sum ranknya adalah di tabel masuk ada kolom total siap seperti itu maka otomatis barang 1 itu 0 iya barang 1 0 13 so ternyata ada yang salah sorry kita ranknya maksudnya masuk berarti masuk nama otomatis total masuk barang untuk barang 1 13 ini 50 sesuai ya itu juga total keluar total keluar berarti pakai sum if ranknya keluar terus nama kriterianya masih disini terus sum ranknya keluar nama oke karena di tabel keluar belum ada inputan sama sekali maka masih 0 bayangkan ini baru total masuk kita bisa mencari yang lainnya misalnya kategori mana aja jumlahnya berapa dan sebagainya oke sekarang masalahnya adalah apakah kita harus mengetikan setiap barang ya kalau misalnya barangnya itu sedikit otomatis kita menghafalkan pun bisa jadi kalau barangnya banyak kita tidak hafal ataupun jadi salah pengetikan untuk saya contohkan barang tadi kan sampai 45 ya barang 46 karena tidak ada barang ya maka otomatis rumusnya gagal kalau misalnya kita berniat barang 10 tapi barang 010 walaupun 10 box pun tidak akan muncul karena barang tersebut memang tidak ada di tabel barang biasanya orang menggunakan kode barang jadi tetap saja kita harus menghafalkan kode barang agar tidak salah pengetikan nama barang ketika kita memasukkan misalnya kode barang 1 otomatis muncul barang 1 dan lain sebagainya tapi saya mencoba mencari cara lain tersebut adalah kita harus masuk ke developer mode disitu saya menggunakan makro visual basic saya berencana memunculkan pop up setiap kali kita menunjuk sel nama di tabel masuk dan tabel keluar pop up itu maka kita harus membuat form lebih jelasnya untuk Excel standar biasanya belum ada menu developer kita harus masuk ke setting terus checklist di bagian developer di menu developer kita ke visual basic oke tadinya saya ingin dari pembuatan form tapi sepertinya tutorial ini saja sudah terlalu panjang maka saya akan export saja formnya karena saya sudah membuatnya oh sorry maksudnya saya import pertama adalah list 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 itu pop up yang nantinya muncul ketika diarahkan ke sel nama barang di tabel masuk dan tabel keluar saya buat simple cuma seperti ini oke dan ini rumus rumusnya nanti teman-teman boleh download yang penting mengontak saya dahulu terus saya juga import modul tidak perlu saya jelaskan lebih panjang lagi ini modulnya oke kita sudah punya modul sama form untuk pop up nya selanjutnya kita operasikan dimana di seat 2 atau seat masuk seat masuk saya kasih kode seperti ini nah ini kita fokus ke sini set target sel sel mana saja ketika kita taruh kursor di situ kita klik otomatis akan muncul pop up sel nya C2 kita lihat ini di excel nya itu C2 sampai C50 C2 sampai C50 kita ganti C2 sampai C50 kita target sel kita ada maka ini rumusnya ini sel target sel barang oke kita coba ini maksudnya adalah nama-nama di nama barang kita di tabel barang yang mau dimunculkan itu yang mana saja ini otomatis yang mau dimunculkan itu yang semua nama-nama barang kita lihat di formula saya sudah buat barang dengan jangkauan atau rank seperti ini barang nama oke kita kembali ke visual basic nya disini berarti item karena saya kasih nama item list speaker jadi ini form saya sebelumnya list speaker list speaker load list speaker terakhirnya harus memusulkan list list speaker oke kita rasa kita itu coba save nah otomatis muncul nama-nama barangnya kita tinggal mengetikan barang 10 10 barang 10 karena ini namanya barang semua kita coba ganti ya misalnya carly delta bagus bagong belia delia delio kadus tempe tahu nah ketika kita tempe otomatis langsung tempe dan tidak salah tempe itu misalnya 5 box 25 apakah tempe 1 box yaitu 5 oh ternyata benar kita coba tahu nah tahu 5 4 nah seperti itu hasilnya otomatis akan lebih memudahkan kita di keluar pun kita samakan di keluar berarti keluar keluar oke oke keluar oke 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 berarti hasilnya adalah ketika kita berarti hasilnya adalah ketika kita mengeklik nama cell cell di kolom nama maksudnya otomatis daftar barang itu akan keluar kita klik delia delia itu berapa isinya misalnya kita 5 75 delia delia berarti isinya 15 x 5 75 benar jadi pop up ini untuk menghindari kesalahan kita misalnya kita barang yang namanya kadut kita beli 1 box sama 3 pipis jadi 8 kita ke stock stock stocknya ini belum kita ubah nama barangnya nah kita ubah dulu kita copy paste otomatis delia itu total masuk 75 kita coba di keluar keluar sorry keluar delia delia total keluar misalnya di satu box 4 tesis kita di 19 otomatis delia itu keluarnya harusnya 19 jadi ini harusnya rumbu nya total total oke nah keluarnya emang 19 ya 19 coba lagi kita ada yang beli delia lagi 3 nanti 45 tambah 19 harusnya nampak benar terima kasih semoga bermanfaat nanti untuk versi selanjutnya mungkin ada kanvas atau barang keluarnya baru sementara atau yang lainnya kita tidak tahu terima kasih semoga bermanfaat salam selamat 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 Terima kasih.